Pemirsa, hey apa kabar? Selamat siang. Hari ini saya mau makan bubur, Pemirsa. Sudah full dengan makeup, sudah kayak mau getting ready pergi ke party, dan kita akan makan bubur. Actually, kemarin saya bikin bubur ini, dan saya tidak bikin detail, but I'm just gonna put everything in the bubur, and we're gonna eat together, Pemirsa. Okay, go grab your food, and we can eat together. So, bubur yang saya bicarakan adalah ini. Ini dinamakan bubur kentang. Ini adalah petang bawah yang saya iris-iris, and saya goreng atau grill, whatever. Pokoknya detailnya seperti begitu. Kita taruh semua, Pemirsa. Ini adalah bacon, bukan babi, Pemirsa. Okay, dan saya sudah taruh cheese, seperti yang kalian lihat. Saya tambah sedikit kecap ABC, I mean, sampel ABC, and let's eat it. Apakah di sini kalian sudah pernah makan bubur kentang? So good. Mmm. So, mari kita berkerlota. Saya upload video ASMR. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan, Pemirsa, okay? Saya tidak pro di ASMR, saya tidak tahu apa itu. Saya tidak tahu bagaimana bikin itu ASMR. But I did it anyway, karena ada yang request. So, I hope you enjoyed. To be honest, saya tidak terlalu enjoy dengan ASMR. And I don't know kalau di kedepan hari saya akan bikin ASMR, ya? Saya lebih sekolah seperti bercerita, begitu. Kayak sudah menerah daging di daging saya, Pemirsa. Yang bikin enak ini batang bawang goreng. Tidak terlalu enak pakai sampel. So, ini bikinnya sangat gampang-gampang sekali, ya? Di bawah 15 menit, Pemirsa. Anda beli kentangnya di toko yang sudah dikasih hancur, ya? And then, Anda rebus air. And then, setelahnya kering, Anda tambahkan vegetable broth. Setelah itu, Anda tambahkan garam, bawang. And ini cuma opsional, buat saya, saya tambahkan parsley flakes. It tastes good. So, let's sit, Pemirsa. Ini buburnya tidak berair, ya? Sangat kental. Nah, setelah makan ini, saya akan siap-siap sakit kepala. You know why? Karena saya makan bacon. Nah, ini adalah bacon turkey, bukan bacon babi. Dan kalau kalian menonton saya punya video-video sebelumnya, saya bilang, saya sudah tidak makan babi. Saya sudah tidak makan sapi, which is, by the way, is true. Sudah tidak makan sama sekali. Kalau tidak salah, waktu itu saya juga bilang, saya sudah tidak makan turkey lagi, Pemirsa. Di salah satu video, saya sudah sangat lupa sekali. But, di rumah ini, anak-anak mereka suka sekali makan turkey. So, I try to eat it again. But, ketika saya selesai makan, saya punya kepala sudah sakit, Pemirsa. Now, right now, saya bisa merasakan sedikit kepala saya sakit di sini. I don't know why. Waktu itu, saya sudah tidak makan turkey, sudah agak sedikit lama ya. And then, karena terjadinya penggodaan dari anak-anak, jadi saya rasa sedikit, sedikit. And now, saya makan turkey kira-kira dalam satu minggu, cuma satu kali, dua kali. Hello? Satu minggu cuma kayak satu sampai dua kali begitu, karena saya tidak mau banyak sakit kepala, ya kan? Saya tanya ke suami saya, kenapa sampai saya begini, kalau saya makan turkey, saya punya kepala sakit. And dia bilang bahwa, itu karena saya punya badan, sudah lama tidak mengkonsumsi daging yang biasanya saya punya badan, konsumsi sebelumnya. And ketika saya makan lagi, badan saya itu kayak, dia punya dalam-dalam itu, dia punya segala macam, dia punya pemirsa, dia punya hormon-hormon, dan lain sebagainya, itu kayak bekerja bagaimana setahu. And then dia kayak agak sedikit, bagaimana setahu pemirsa, and kayak adanya penolakan, dan lain sebagainya. Dan dia masuk di dalam peraliran-peraliran apa setahu, and kayak mengakibatkan kepala sakit. Kalau suami saya yang menjelaskan lebih bagus, but you know me, kalau saya menjelaskan, aduh pemirsa oke, kelas kakap. Makanya sekarang saya tidak terlalu banyak makan turkey, cuma kayak limit begitu ya. Jadi sekarang yang saya memang tidak makan sama sekali, itu adalah babi and sapi pemirsa. And orang. Banyak orang yang bilang bahwa, saya vegetarian, but saya bukan vegetarian pemirsa. Pemirsa, that's it for today's video. Terima kasih banyak sudah menonton saya makan bubur doang, and kita ketemu lagi di video saya yang selanjutnya. Saya harap kalian semua diberkati, dan mempunyai hari yang menyenangkan. Bye! Terima kasih telah menonton!